Halo semuanya, kembali lagi dengan Angsuni Alvan di channel Alvan dan ya, selamat datang di videoku dan ya, di video kali ini, itu aku bakalan memberikan tutorial ya dan sekalian ngasih tau tuh mode apa sih yang dipake di Sony SMP S5 ini masih opini ku pribadi ya aku gak tau ini bener atau enggak, mirip atau enggak itu kalian yang nentuin ya kalian yang nentuin apakah mirip atau tidak kalian tinggal komen di bawah nantinya oke dan ya, kalau kalian penasaran tuh mode-nya apa sih ini yang dipake Sony SMP S5, langsung saja kita mulai let's go oke, nah, disini langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian cari dulu mode-nya itu mode apa sih nah, disini aku bakalan langsung tau gitu loh, oke jadi ya, mode yang dipake di Sony SMP S5 itu adalah ini MC Eternal Mode Pack nah, ini aku diketawa sama temen-temenku ya namanya itu Josh Yudi jadi ya, kata dia tuh mode Sony SMP S5 tuh ini bang eh, oke jadi kalian tinggal cari aja MC Eternal Mode Pack jadi kalian tinggal tekan disini ada course 4G ya tapi sebelum itu, itu kalian, kalau yang ini itu kalian harus download dulu ada aplikasi yang namanya course 4G dan kalau udah baru kalian tekan yang ini dan ntar tuh otomatis kebuka nih ya ini adalah ini open course 4G jadi kalian tinggal open course 4G karena disini course 4G udah kuopen nih ya jadi ya gak perlu lagi bro ntar, kalau misalnya kalian tekan link yang tadi tuh otomatis ntar dia kayak nge-install mode-nya karena disini aku udah punya ya jadi ya gak perlu lagi disini kalian bisa lihat ya kalian bisa cari disini ini banyak mode pack bro kalian tinggal cari misalnya kan tadi MC Eternal nah ini ada MC Eternal, ada MC Eternal Lite dan aku bayang mau yang ini aja nih karena kalau yang ini nih nge-lag-lag anjir jadi aku mau coba yang ini ya dan oke, kalian tinggal cari aja dan kalian tekan install atau install disini ya dan ya ntar otomatis terinstal dan kalau misalnya udah, kalian bisa tekan play dan oke nah, buat kalian pemakai T-Launcher kalian juga bisa kok kalian tinggal tekan open dulu T-Launcher-nya ya open dulu T-Launcher-nya terus kalian tekan TL mode ini nah, ini merupakan tempat mode di T-Launcher ini bukan hanya mode sih ada mode pack, ada mode ada banyak nih ada mode pack, mode, resource pack, map, shader wah keren T-Launcher keren nih kalian tinggal pilih mode pack ini terus disini nih kalian cari MC Eternal sama kayak tadi sih MC Eternal, MC Eternal Lite kalian tinggal tekan install dan ya kalau misalnya udah kalian tekan install terus kalian tinggal enter the game ntar dia otomatis kayak ngedownload gitu dan otomatis ke open mode-nya dan udah sangat simple oke sangat simple bro dan ya oke disini aku pengen nyoba suatu trick ya suatu trick itu aku dapet ya itu yang pertama tuh biar kita tuh gak perlu ke course 4G lagi tuh loh untuk ngeplay mode-nya jadi kita langsung dari Minecraft Launcher gak perlu ke course 4G dulu jadi itu gimana caranya tuh kita gini dulu ya kita pilih dulu mode-nya ini terus kita klik kanan ya open folder dia otomatis ke sini jadi disini kalian tinggal ini nih yang folder ini ini kalian copy bro oke kalian tekan copy dan kalian itu pergi ke %updata% itu adalah untuk kita ke tempat foldernya Minecraft gitu loh jadi kita tekan %updata% terus kalian klik yang titik Minecraft dan kalau udah yaudah kalian tinggal klik paste disini oke nah karena disini udah ada bro ya tadi udah sempet aku coba sih ini MC Eternal Light ini udah aku taruh disini jadi kayaknya kita gak perlu lagi oke jadi ya kalian tuh tinggal gini boom paste dan kalian pastinya tuh di folder Minecraft ini nih yang disini oke oke kalau misalnya udah itu pertama tuh kalian harus cari dulu ini bro 4G ya 4G kalau saya sih tadi aku download 4G sih ini aku download 4G kalian tinggal cari aja sih di google 4G gitu oke 4G download terus disini ya terus kalian download kan ya disini aku downloadnya disini sih sama aja bro nah ini nih aku udah download 4G nya dan kalian tinggal tekan kita tuh install dulu 4G nya nih tapi kalian harus perhatiin dulu nih ya versinya tuh harus sama dan tau aku tuh MC Eternal itu pake 4G 112.2 jadi kalian install 4G yang versi 112.2 oke kalian tinggal tekan 4G nya dan ini ada install client kalian tinggal tekan oke aja dan dia otomatis nge-installin versi 4G untuk 112.2 kan tinggal tungguin aja nah nih successfully installed client profile blablabla emang tuh langsung aja gitu loh oke disini kita buka dulu Minecraft launchernya dan ada beberapa hal yang harus kita lakuin ya biar kita tuh bisa nge-setup gak perlu kita ke course 4G lagi nah disini kalian bisa liat nih kan ada 4G nih yang tadi kita installin nih barusan kan nah terus kalian kesini dulu nih ke installation ya installation terus new installation terus disini kalian kasih nama dulu dah maunya apa nih aku bikin lah MC Eternal Light ya kalian bisa namain terus rasi sebenernya terus disini versionnya kalian tuh pilih yang 4G tadi tuh bro 4G 112.2 nah terus di game directory nya kalian tekan browse ya kalian tekan nih ya tekan terus cari nih yang titik Minecraft kan nih bam terus kalian tuh cari yang MC Eternal Light nah ini udah kalian tekan ini oke hmm nah terus disini more option kalian pastiin dulu ya kalian pastiin dulu ini pilih 4GB atau ya minimal 4GB lah aku saranin sih soalnya kalau misalnya cuma 2GB doang sih itu bisa dibilang bakal nge-lag sih ya bakal nge-lag jadi kalian pilih yang 4GB minimal sih kalau misalnya mau 6 ya bagus ya boleh terserah tapi ya minimal sih 4 lah ya ya oke jadi kita tinggal tekan create kalau udah tekan ini create ya udah disini kalian tinggal pilih yang ini MC Eternal Light dan kalian tinggal tekan play dan semoga saja ya ini bisa ya aku coba jujur jujur aku yang dari sini dari ini aku tekan play itu udah sekitar 10 menit tentu gak bisa kebuka eh kan gak bisa buka sih kayak itu lama kebuka itu dan waktu aku coba buka tuh PC ku nge-lag kan jir bisa 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 masuk bisa masuk tapi ya lama gitu di PC ku kalau misalnya di PC kalian bisa cepet itu kalian bisa coba gitu kan dan kalau misalnya mod ini berhasil dan menurut kalian ini lumayan mirip kalian bisa komen di bawah ya kalian kasih tau kalau misalnya mirip kalian komen di bawah dan ya biar kita tuh sama-sama tau gitu loh oke oke kita coba tekan play ya disini ya semoga bisa lah ya oke kita tinggal I understand play nah dan semoga aja bisa bro dan disini kita cerita dikit nih ya disini aku juga bakal rencananya itu bikin tutorial gimana caranya tuh kalian bikin server seperti kalian bisa tinggal like video ini kalau misalnya banyak yang like dan ya kalau misalnya banyak yang like aku bakal ya mungkin aku bakal bikin tutorial gimana caranya bikin server seperti salam 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 oke ya disini aku juga udah coba untuk ngebuka ininya ya untuk ngebuka modpacknya dan ya ya ini udah cukup lama aku nunggu dan terima kasih mojang hehehe why 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 oke disini em oke i know i know you see this man you see this bro 286 mod keren sekali ya pantes aja pisau yang meledak oke jadi ya inilah dia MC Eternal ini masih versi light ini kalau yang versi aslinya ini pasti lebih banyak modnya daripada ini jadi ya kalau misalnya liatlah inilah dia mod yang MC Eternal Lightnya ya akhirnya setelah beberapa menit ya hampir setengah jam sih aku nunggu loadingnya doang sih oh the fuck ya disini aku coba untuk bikin mod lah ya semoga ini mau nge-lag ya dan aku sangat ragu tentang hal itu oke aku mau lihat tanda-tanda sepertinya dan ya akhirnya kita bisa masuk ke modnya hmm sangat interesting juga disini ya disini aku bisa coba dan akhirnya aku bisa masuk ke modnya ya ya ini gak tau ini mirip atau enggak karena aku juga gak nonton Sonya SMP S5 jadi ya ya seperti inilah modnya apakah kita bakal mereviewnya hmm aku sangat 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 tidak yakin dengan itu ya karena PC ku sangat keren ya kalian bisa lihat disini lah ya beberapa kalian bisa lihat ada ayam ada air ada grass ya kan he he hmm mari kita cek lah ya disini ada apa sih nether gold deposit apa ini altar summoning what the fuck kita coba dari spawnnya kayaknya nah nih kalian bisa lihat nih ada kayak gini lah kalau menurut kalian ini mirip kalian bisa tinggal komen aja bro ini apa anjir apa ini bro halo adik-adik halo bang bang ya lari ini ada werewolf lo hilang dan yang terakhir ada spawn spirit horse oh what the fuck what oh my god oh my god oke ya seperti ini kalian bisa lihat ya ini apa bro kalian bisa lihat ini ada cactus sword dan kalian bisa lihat armor ku yang sangat keren dan disini ada platinum sword yang seperti di ini di apa namanya di suns ya tuh swordnya tuh kayak gini nih kayak semacam di RL craft gitu sih atau di mode-mode lainnya tuh kayak besar gitu nah pokoknya ini ya inilah dia sangat keren he 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 keren banget kalian bisa cek cek sendiri soalnya disini udah banyak ya soalnya ini sangat banyak dan sangat keren oke ya seperti ini what the fuck ya pokoknya ya begitulah adik-adik ya wow keren sekali anjay dan sampai jumpa di video selamat menikmati